Nah nih teman-teman Lagi nongkrong di depan rumah Tiba-tiba di kerubungi Apa namanya Lebah Trigona atau Orang Pandegelang Banten Menyebutnya The World nih Ini banyak banget Lumayan banyak Ini Teul ya Kalau mempelajari baca di Google Ini namanya Lafisep Lafisep Ternyata Kenapa mereka mengkerubungi Ternyata sarang mereka ada di belakang kita Di kursi ini Ini depan rumah ya Ini dia nih Ternyata Sarangnya ada disini Coba kita lihat Setelah kita buka Nanti mereka pada masuk gak ya Ini masih banyak banget tuh Jadi di kerubungi Lebah Trigona Kita lihat Nah ini dia nih tuh pada masuk tuh teman-teman Hmm Ya Ini Sarang Lebah Trigona yang Berada di kursi duduk Berada di kursi duduk depan rumah Mereka sudah tadi kelihatan ya tuh Mulai masuk lagi Mulai masuk Karena ini memang tempat tinggal mereka Hmm Lumayan banyak ya Lebah Trigona ini Apa namanya Apa namanya Sudah lumayan lama Mungkin kisaran tiga bulan ya bro ya Sudah ada disini ya Atau lebih lama Satu tahun ada Sudah lebih dari satu tahun Tinggal disini Bah Tapi Mereka Apa namanya Karena ketika mempelajari Lebah Trigona ini Ternyata Salah satu spesies Lebah yang Tidak Menyengat Tidak menyengat Tidak membahayakan Ke orang yang berada di sekitar ini Sekitar sarangnya Mereka Kalaupun mendekat ke kita Seperti tadi tuh Cuman hinggap saja Tidak sampai Menyengat Jadi aman lah gitu Kalaupun tinggal Atau Tiba-tiba di Sekitar rumah teman-teman Ada lebah Trigona yang Bersarang Jadi tetap aman Nah Karena sudah cukup lama Jadi ternyata lebah Trigona ini Tidak cuma ada di tempat Atau Tidak cuma bersarang Di bagian sisi kursi ini Tapi juga ada di sisi lain Dari kursi ini teman-teman Mana lagi ya Kita cari Nah Disini juga sama teman-teman Ini jadi sarang lebah tuh Kelihatan ya Ada yang masuk tadi Ini Banyak juga Itu pada keluar Jadi Jadi Kalau lama-kelamaan bisa-bisa Kursi ini habis ya Dan memang Untuk lebih Lebah Jenis Trigona ini Bagi masyarakat desa Bagi masyarakat desa Cukup Apa namanya Familiar Mereka memang Sering hinggap Dan bersarang Di bagian Rumah Terutama dengan Konstruksi Bambu terutama Karena memang Untuk bambu ini Mungkin Kenapa mereka Lebih menyukai Bambu Karena Ketika mereka Bersarang di Pohon bambu Sekitar rumah Jadi Mungkin Mudah untuk Melubangi Dan Di bagian Dalam bambu itu Kan Ada ruang Kosong ya Jadi Mungkin Mereka lebih Apa namanya Nyaman Untuk Dijadikan Sarang mereka Begitu Dan Di Sini Di Kabupaten Pandenglang Juga Memang Sudah Banyak Sekali Yang Membudidayakan Lebah Trigona Karena Secara Ekonomi Dan Secara Manfaat Yang Didapatkan Itu Lumayan Sehingga Banyak Juga Yang Membudidayakan Lebah Trigona Ini Biasanya Mereka Membudidayakan Lebah Trigona Di Sekitaran Rumah Karena Tidak Membahayakan Dan Kemudian Di Halaman Rumahnya Karena Terdapat Pot Atau Bunga Bunga Yang Itu Menjadi Konsumsi Para Lebah Ini Apa Namanya Memenuhi Kebutuhan Makan Mereka Dan Melalui Konsumsi Atau Mengkonsumsi Dari Bunga Atau Putih Bunga Itu Dan Itulah Yang Nanti Kemudian Menjadi Madu Kurang Lebih Seperti Itulah Di Konten Saya Sebelumnya Juga Sudah Ada Tentang Lebah Trigona Ketika Visit Ke Salah Satu Teman Yang Membudidayakan Lebah Trigona Juga Dan Ternyata Lumayan Menghasilkan Baik Untuk Mengkonsumsi Diri Sendiri Untuk Madunya Dan Juga Bisa Untuk Dijual Dan Tentunya Ini Juga Apa Bagi Teman Teman Yang Belum Tahu Cocok Untuk Melihat Konten Itu Dan Mempelajari Siapa Tahu Teman Teman Tertarik Untuk Membuat Satu Tempat Budidaya Lebah Trigona Ya Teman Teman Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Sederhana Ini Semoga Sharing Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Peduli Salam Berbagi Salam Salam Petualan Sosial 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 Terima kasih telah menonton!